bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asya'ru al-arabi jadi pada hari ini materi kita adalah asya'ru al-arabi yaitu si'ir arab nabda' bilbas malah bismillahirrohmanirrohim asya'ru al-arabi huwa fannun adabiyun mauzunun bil-qawfiya au bidunihah yattubu bil-lwudil asya'ru al-arabi sy'ir arab huwa fannun adabiyun adalah seni sastra mauzunun bil-qawfiya dengan pertimbangan sajak atau akhir baik au bidunihah atau tanpanya yattubu bil-lwudil arab dia ditulis dengan bahasa arab sebagai ungkapan atau ibarat dari para penyair amma finafsi tentang dirinya bi-uslubin khusin dengan uslub atau susunan bahasa yang khusus wa bi-ajmalin al-fadin dengan alfad atau lafad yang indah wa arwa il-ma'ani dan dengan makna yang bagus yang keren wa afdulit tarkibi dan dengan tarkib atau susunan bahasa yang paling bagus wa huwa syaklun minal ashkelil adabiyadi adalah bentuk dari beberapa bentuk sastra yatamaya zu'an wirhi dengan yang paling berbeda dari yang lainnya wa syaklun min ahamil fununil arabiyah dan sy'ir adalah seni sastra yang paling penting para penyair menggunakannya fitabiri an agrodihim untuk mengungkapkan tujuan mereka wa afkarim dan pemikiran mereka wa masyairihim dan sy'irnya mereka wa khawatirihim dan pemikiran pemerikiran mereka wa amalihim dan syedita mereka wa amahim dan kepentingan mereka dan teks sy'ir itu terdiri dari adatil abiyat beberapa ba'id wa yusama majmu'until kal'abiyat kosidah maka jumlah ba'id tersebut disebut dengan kosidah wal kosidah taktam itu dan kosidah berlandaskan ala asal lebih-lebih lagi pada uslub atau tata bahasa belaguh yang indah turo'i aw doha dengan memperhitungkan takbirun yang wadi ungkapan yang wadi dan juga tinta yang manis jadi tulisannya dan ungkapannya itu bagus wa ta'ad birul kosidah dan ungkapan dari kosidah itu an agrodin mutanawiatin dari tujuan yang bermacam-macam bihas bin ikhtiaris syair dengan berlandaskan pada ikhtiar para penyair wa min agrodin syair dan tujuan dari syair arab adalah al-madahu pujian wa rosak dan buka wal ghozalu dan cinta wal hamasa dan semangat fal awal dan diawal ayu al-madahu atau pujian wa min ashhuril agrodin aw aksarya ing tisharon dia adalah tujuan yang paling masyhur dan yang paling banyak penyebarannya saya lanjutkan sebentar dan tujuannya banyak para syara itu bertujuan ilamati rasulullah untuk memuji rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayidina rasul wal ambiya yaitu sayidina rasul wal ambiya il akram dan para nabi yang paling mulia diantara manusia wa asan himkholkon dan juga penciptaan ciptaan Allah yang paling baik wa khulkon dan ahlak yang paling baik dan sifatnya itu dengan nama-nama atau ibarat dari tasbih istiarah kinayah ini dalam ilmu balagor wa min ashhuril syuara dan para penyair yang paling terkenal yang madahu adalah yang memuji rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamul busiri yaitu imam busiri wasmu syaraf namanya beliau adalah wasmu syaraf utin dan namanya syaraf utin muhammad ibn sa'idin swan haji al busiri ini nama lengkap beliau imam busiri tadi ulita bimadina di dallas beliau lahir di kota dallas di maghrib di maghrib sanata 608 tahun 608 wahwa imamun busiri dia adalah imam busiri alati ashhera bikasiri minal kosa itil madahi yang terkenal dengan penulisannya yang banyak tentang kositah pujian wamin asyuritil kelakosoit dan kositah yang paling penting ma'arofahu aglabunasi yang paling banyak diketahui oleh banyak manusia adalah kositah burdah alati tataka wanumin yang terdiri dari 160 bait wamin al abiyatil burdah dan dari bait-bait burdah itu adalah ini ya maulayasolli wa salimta iman abad dan ilal akhir kositah ini dipersiapkan dengan sebaik-baik manfaat dan dengan sebaik-baik keutamaan atau kesan dan dia juga merupakan pelapor siir arab dalam pujian yang diisi dengan kelancaran dalam berbahasa dan keindahannya maka orang-orang muslim banyak yang menggunakannya yang digunakan untuk majlis mereka bimad hil mustafa sallallahu alaihi wassalam untuk memuji nabi il mustafa sallallahu alaihi wassalam wallahu alam bisawab rubbama iqtafaituhuna wain lam tafhumu fas'alu ilayya ini adalah materi kita hari ini jika belum paham maka boleh ditanyakan langsung di google classroom atau via japri ke nomor bu ifka syukran ala husni ihtimamikum ilal laqa ma'an najah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh